Oke, teman-teman, baik, kita mulai. Oke, baik, sebelum mulai, saya cek koneksinya dulu, teman-teman. Oke, suaranya aman, aman. Tes, 1, 2, 3, tes. Aman, aman, 1, 2, 3. Tes, tes, aman, aman. Oke, gambar, gambar, aman, gambar. Aman, aman. Oke, masih ganteng, masih ganteng. Oke, yuk, kita mulai, siap semua. Siap, siap. Siap belum? Siap, siap. Oke, yuk, kita mulai, ya. Siap, oke, yuk. Saya rekam dulu, ya. Oke, sip. Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, gimana kabarnya, sehat semua? Sehat, sehat? Yes, semoga, teman-teman, sehat semua, ya. Saya doakan, sehat, sehat, ya. Semangat, ya. Dan, dilancarkan semua urusannya, ya. Oke, baik, teman-teman. Di malam ini, ya. Malam hari Jumat, ya. Jadi, di malam ini, saya akan berikan peluang kepada Anda. Ya, bisa mendapatkan passive income dari tools yang sedang saya deploy, ya. Dan, ini, enggak lama, ya, teman-teman, ya. Hanya sebentar. Karena, kenapa? Karena hanya, saya hanya memberikan ke teman-teman yang ikut zoom, ya. Tapi, enggak semua, ya. Jadi, pastikan hadir sampai selesai. Kita enggak lama, ya. Paling satu jam, ya. Mungkin di bawah satu jam, ya. Jadi, kita akan, ini, ya. Saya akan sharingkan. Oke, baik. Sebelum mulai, saya boleh tanya, teman-teman. Dari kota mana aja, yuk. Yuk, boleh komen, yuk. Dari kota mana aja, yuk, boleh komen. Oh, Bogor. Siap, siap. Mas Samsul Sumbawa. Keren, keren. Padang. Ternate. Oh, dari Cimahi, ya. Oh, saya dulu di sana, tuh, ya. Cimahi. Saya Cimahi itu hampir 8 tahun, ya, saya di sana, ya. Tasik. Oke, Ngawi, ya. Oh, luar biasa. Lampung, oke. Palu, wow, luar biasa. Jam berapa di sana, mas? Maros. Oke, udah lama saya enggak. Ini, Makassar. Oh, saya senang banget, tuh. Joto Makassar, tuh. Ya. Majelengka, mas. Oh, saya apa. Jogja. Oh, saya rindu banget. Pengen Jogja, ya. Tolangkaraya, Aceh. Oh, belum pernah, tuh. Saya, Cac, ya. Insya Allah, ya. Insya Allah, kalau ada waktu, saya ke sana, ya. Wow, banyak, ya. Luar biasa, ya. Hampir si Indonesia, ya. Luar biasa, ya. Dan hadirnya malam ini. Wow, ya. Ratusan, ya. Luar biasa, ya. Luar biasa, ya. Oke, baik, yuk. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ya. Ketik saya yang mau dapat uang banyak malam ini. Oke. Ketik saya yang mau dapat uang banyak malam ini. Oke, ya. Oke. Siap, semua? Oke. Siap, siap. Yuk, kita masuk, ya. Kita mulai. Saya akan papan, ya. Saya jelasin dulu, ya. Oke. Baik. Oke, saya jelasin dulu, ya. Nanti baru, kemudian saya kasih opportunity-nya, peluangnya, buat teman-teman. Oke, siap, semua? Siap, siap. Siap, semua, belum? Siap, siap. Siap, ya. Oke. Yuk, kita mulai, ya. Oke. Baik, ini kemudian kan kemungkinan nggak ada rekaman, ya. Jadi, pastikan teman-teman hadir sampai selesai. Ya, kita nggak lama, ya. Saya hanya sebentar. Saya hanya kasih opportunity, ya. Karena di minggu depan saya udah mulai gas, ya. Ini minggu depan saya udah mulai gas. Jadi, bagi teman-teman yang terlambat, ya. Ya, Anda nggak dapat peluangnya. Oke, ya. Oke, baik, teman-teman. Untuk konten malam ini, jadi saya akan jelaskan target market-nya, ya. Jadi, target market-nya apa, ya. Dan kemudian produknya. Dan kemudian cara hasilkan passive income. Nah, ini jadi nanti saya akan sharingkan ke teman-teman gimana sih cara dapat passive income-nya. Kemudian produknya apa, dan kemudian target market-nya siapa, ya. Oke, yuk kita mulai, ya. Oke, yang pertama target market. Oke, target market kita adalah UMKM, teman-teman. Jadi, UMKM itu adalah orang yang punya produk yang ingin jualan di online, ya. Nah, itulah target market kita. Nah, target UMKM di Indonesia itu banyak banget, ya. Ini saya tunjukkan iklannya dulu, ya. Kita tunjukkan. Nah, ini saya tunjukkan iklannya dulu, ya. Nah, ini ya. Nanti di pelatihan, nanti saya latih Anda, ya, pakai Facebook-nya. Jadi, biar cepat. Ya, di hari Rabu depan, ya. Siapa mau ikut? Nanti saya latih, ya, teman-teman, ya. Ini nanti saya latih. Biar cepat, ya. Kalau manual itu bisa, cuma lama saja. Tapi kalau pakai Facebook-nya bisa cepat banget, ya. Nah, ini target market kita. Gede, ya. Jadi, ini saya tunjukkan, ya. UMKM. UMKM itu entrepreneur. Entrepreneur, ya. Ini, saya lihat sini. Creative Entrepreneur. Tuh, 5.700.000, ya. Kemudian, Wira Usaha. Nampak gede nggak? Oh, 41. Jadi, gede banget, teman-teman. Target market kita. Gede nggak, teman-teman? Target market kita. UMKM. Banyak, banyak ada di sana. Di sana. Banyak, ya. Banyak banget, teman-teman. Di sana itu banyak banget, ya. UMKM, ya. Karena setiap hari itu lahir UMKM baru. Ya, UMKM baru, ya. Oke. Nah, jadi target market kita UMKM, ya. Yang punya produk, yang kalau dia jualan pakai landing page, dan dia promosi pakai iklan. Oke. Nah, saya mau tanya, teman-teman, ya. Siapa di antara teman-teman yang belum ngerti jualan online? Yuk, saya mau nyamakan frekuensi dulu, ya. Boleh ketikkan saya yang belum ngerti jualan online? Boleh yuk. Saya mau nyamakan frekuensi dulu. Jadi, teman-teman paham tools ini untuk apa, gitu. Oh, banyak ya, Mbak Eni, ya. Siap. Mas Jamal, Mbak Novi. Siap, ya. Mas Rintu. Siap, siap. Oke. Oke, ya. Nah, ini saya seringkan dulu, ya. Jadi, jualan online itu ada tiga langkah, ya. Yang pertama, harus punya produk. Oke. Punya produk, ya. Mau produk orang lain, produk sendiri, atau produk teman, gitu, ya. Yang kedua, harus punya toko. Nah, contoh. Landing page. Contoh, ya. Ini, ya. Saya kasih lihat aja langsung, ya. Nah, contoh, ya. Ini contoh. Ini saya sering demo, ya. Nah, ini jualan keran air. Jadi, ini ngambilnya di teman, gitu, ya. Ngambil di Shopee. Jadi, kemudian, buat tokonya, ya. Buat tokonya, ya. Nah, kemudian, serta buat tokonya, nanti kita datengin trafik atau datengin pengunjung pakai Facebook ad. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kita datengin pakai Facebook ad. Biar cepat, ya. Nah, ini contoh. Ini, kemarin kurang lebih dapat 9 leads, ya. Dimasuk ke WA. Oke, sampai sini, paham, teman-teman? Saya kasih gambaran dasar aja dulu. Paham? Sampai sini, kebayang nggak? Minimal kebayang dulu. Oh, nggak kebayang. Mbak Caca nggak kebayang. Oke. Mbak Caca, teman-teman lain yang nggak kebayang, teman-teman pernah kayak gini nggak? Lihat penjual produk yang diruku. Diruku aja. Offline aja ya, offline ya. Diruku. Pernah? Pernah nggak, teman-teman? Atau saya demo aja langsung, ya. Biar teman-teman kebayang, ya. Ya. Biar teman-teman kebayang, ya. Misalnya, katakanlah saya ke Facebook, ya. Contoh, ya. Ini contoh. Saya katakanlah ke Facebook, ya. Nah, ke Facebook. Contoh, katakanlah ke Facebook, ya. Oke. Kemudian saya, ya seperti biasa lah. Update status, kipu-kipu sama teman, gitu ya. Nah, kemudian kepo-kepo, gitu ya. Nah, tiba-tiba, tiba-tiba ada iklan jualan, jualan ini misal, jualan MP-MP misal. Ya, jualan makanan kayak gitu, ya. Tiba-tiba ada iklan, nih. Wah, ada iklan, nih. Nah, misalnya ada iklan, nih. Wah, iklan jualan MP-MP, nih. Kemudian saya klik. Klik, ya. Nah, masuk ke landing page. Misalnya kayak gini. Masuk ke landing page. Wah, apaan, nih? Oke. Wah, saya pengen, ah, saya beli, ah, misalnya. Oke, saya belilah, 150 ribu. Nah, lalu saya klik di sini. Nah, klik di sini. Langsung saya chat admin-nya. Lalu saya closing. Oke, kebayang sampai sini, teman-teman? Simple? Mudah? Kebayang nggak? Bagi teman-teman yang belum mengerti jualan online. Kebayang? Jadi, misalnya saya pergi ke Facebook atau Instagram, lihat iklan. Wah, bagus, nih, misalnya. Atau misalnya saya lihat skincare, gitu. Wow, ada skincare, nih. Nah, kemudian saya klik, lah, iklannya. Oke, masuk ke landing page. Oke. Lalu saya klik tombol. Ah, beli, ah. Kayak gitu. Klik beli. Nah, gitu, ya. Nah, saya pesen. Halo, Kak. Saya pesen keran airnya. Oke, siap. Nah, kayak gitu. Kebayang sampai sini? Kebayang, ya. Oke, yuk. Lanjut, ya. Nah, jadi funneling-nya itu, nih. Kalau teman-teman, apa? Funneling itu apa, Mas? Nah, ini, ya. Funneling itu kayak gini. Jadi, funneling itu perjalanan customer, ya. Jadi, mulai dari lihat iklan. Ini, ya. Ini, ya. Lihat iklan. Oke, saya ini dulu, ya. Oke, saya ini dulu, ya. Jadi, dimulai dari lihat iklan. Oke. Kemudian, klik iklan. Oke. Kemudian, saya klik iklan. Masuk. Masuk ke landing page. Oke. Landing page. Oke. Kemudian, klik tombol. Tombol order, ya. Tombol order. Klik tombol order, ya. Order. Oke. Kemudian, masuk ke CS. CS, customer service. Kemudian, follow up. Ya, follow up, kan. CS-nya follow up, kan. Nah, baru kemudian closing. Oke. Sampai sini, kebayang, teman-teman? Kebayang nggak? Perjalanan customer. Jadi, dari mulai. Oh, ada yang nggak sengaja. Ini, ya. Ntar, ya. Oke. Baik. Kebayang, teman-teman? Siapa yang nggak kebayang, yuk? Yuk, boleh yuk. Kebayang, ya. Kebayang, ya. Simple. Mudah banget, ya. Jadi, lihat iklan. Klik iklan. Masuk ke landing page. Ya, klik tombol. Masuk ke CS. Follow up. Closing. Oke, ya. Nah, sekarang, pertanyaan-nya. Oke, teman-teman udah kebayang semua, ya. Oke, siap. Lanjut, ya. Nah, pertanyaan-nya adalah, mas. Pertanyaan-nya adalah, Tools Mas Andri di mana? Nah, ini saya tunjukkan, ya. Nah, ini yang tadi, ya. Oke, ya. Nah, Jadi, Tools kita itu ada di sini. Nah, di ketika klik tombol, ini ya. Klik tombol, itu masuk ke CS. Nah, jadi, Tools-nya. Nah, ini ya. Jadi, masalah. Masalahnya itu ada di sini. Ya, nah, di sini, teman-teman. Jadi, masalahnya itu ada di sini, ya. Jadi, ketika ada orang ngeklik ini. Nah, ini ya. Misalnya, ada yang. Ini, ngeliat, ngeliat ini. Nah, masalahnya itu ada di sini. Masalah di sini. Ya. Apa masalahnya, mas? Oke, saya tunjukin, ya. Masalah, masalah yang penjual online. Jadi, saya sudah 9 tahun jualan. Monit saya sudah banyak yang jualan, ya. Dan ini saya menemukan masalahnya. Ya. Apa masalahnya, mas? Yang pertama. Yang pertama, ya. Nah, ya. Nah, kalau di WA. Di WA, ya, teman-teman, ya. Misalnya, teman-teman pakai WA, closing-nya, ya. Nah, masalahnya di tombol itu adalah enggak bisa di-tracking. Kenapa, mas, enggak bisa di-tracking? Karena WA itu enggak punya tombol untuk tracking. Tracking itu, kalau tracking itu di Facebook apa, mas? Namanya pixel. Nah, kayak gini nih, ya. Contoh ya. Nah, saya lihat ini, ya. Oke. Jadi, kalau untuk tracking itu adalah pixel. Ya. Apa namanya, ya, ini. Yang bagi ada yang kurang, belum ngerti ngiklan, ikut aja sampai selesai dulu, ya. Nah, bagi ada yang sudah ngerti ngiklan, Anda tahu pasti pixel itu apa. Oke, saya mau tanya, siapa yang enggak ketik yang tahu atau enggak tahu pixel? Pixel itu apa, gitu? Yang tahu? Oh, tahu, ya. Oke, siap. Ada yang enggak tahu juga, ya. Oke, nanti saya kasih pandurnya yang basicnya, ya. Oke. Nah, ini contoh, ya. Ini contoh. Ini keran air. Ini ada tracking. Tracking itu apa, mas? Kode. Ya, kode. Oke, ya. Kode. Nah, kode ini ditanam ke tombol. Ke tombol. Tombolnya mana, mas? Tombolnya yang ini. Nah, jadi ditambah tombol ke sini. Apa fungsinya, mas? Fungsinya adalah tracking. Bagi Anda yang enggak tahu tracking itu, melacak. Contoh. Saya kasih contoh, ya. Misal, katakanlah ada 100 orang yang datang ke sini. 100 orang yang datang ke sini, ya. Karena tidak tahu, karena tidak ada kode tracking di sini, maka kita tidak tahu berapa orang yang ngeklik tombol ini sebenarnya. Misal, katakanlah ada 100 orang ngeklik. Ternyata di sini ada yang 10 yang ngeklik. Pas nyampe ke WA kita, cuma 2. Kebahayaan enggak, teman-teman? Kebahayaan enggak? Jadi, ada 100 orang yang datang ke sini, tapi yang ngeklik ini cuma 2. Kebahayaan enggak sama sini? Bagiannya sudah pernah jualan? Contoh, ya. Ini saya kasih contoh aja, ya. Biar langsung aja, ya. Bagi iklannya. Kebahayaan enggak, bagian yang sudah iklan. Kalau Anda belum iklan, bayang-bering aja, ya. Jadi, nanti kalau teman-teman pernah jualan, nanti teman-teman akan paham, ya. Nah, contoh ini, ya. Saya kasih contoh, ya. Nah, ini contoh, ya. Lihat, ya. Saya kasih contoh, ya. Nah, contoh, ya. Nah, lihat, ya. Ini, lihat. Ketika iklan saya diklik, ada 99 orang. Jadi, iklan saya itu diklik 99 orang. Klik, oke. Kemudian, masuk kalian di page 68. 68 orang. Jadi, yang masuk ke sini tadi, ya. Mama Dija ini, ya. Nah, itu 68 orang. Oke. Setelah 68 orang, dia ngeklik tombol ini, ada 13 orang. Nah. Kalau tidak di-tracking, maka ini 0. Kebayang nggak sampai sini, teman-teman? Mas, bahasnya pasi income-nya kapan? Oh, saya jelasin produknya dulu, ya. Baru nanti ke pasi income-nya. Biar nyambung, gitu. Kalau saya langsung bahas pasi income-nya, nanti bingung. Ini produknya gimana, nah, kayak gitu, ya. Gitu, ya, Mas Dendi, ya. Nanti, ya. Nanti saya jelasin dulu urutannya, baru nanti paham. Oh, rupanya dari sini, gitu, ya. Saya nggak jelasin ini, ya. Saya setengah jam jelasin dulu tool saya, ya. Oke. Kebayang sampai sini. Jadi, ada orang datang, 68 orang. Ngeklik tombol ini, 13. Nah, kalau tidak di-tracking, adalah 0. Kebayang sampai sini, teman-teman? Kebayang, kalau nggak di-tracking tuh, di lacak itu, kalau nggak pakai pisa itu, 13 orang. Nah, di WA, itu nggak punya form untuk tracking. Nggak ada, teman-teman. Jadi, untuk tracking tuh nggak ada, ya. Nah, kalau nggak ada, ini 0. Kalau ini 0, maka ini 0. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa tahu bagaimana cara menghitung iklan kita profit atau boncos, ya. Nah, ini saya 9 tahun ngiklan. Jadi, saya bisa tahu bagaimana iklan saya bisa profit atau boncos, itu dari sini, teman-teman. Dari CPL, cost per lead, ya. Oke, sampai sini kebayang? Kebayang, ya. Nah, jadi masalah yang pertama untuk penjual online adalah, pertama, tidak bisa di-tracking. Oke, itu yang pertama, ya. Jadi, masalah mereka itu yang pertama, ya. Apa akibatnya, mas, kalau nggak bisa di-tracking? Akibatnya, maka kita tidak tahu konversi landing page kita itu bagus atau nggak. Contoh, oke. Saya mau tanya, siapa yang nggak tahu konversi, teman-teman? Boleh ketikan saya yang nggak tahu konversi? Saya jelasin ini, teman-teman. Boleh ketikan saya yang nggak tahu konversi? Oh, nggak tahu, ya. Oke. Konversi itu adalah orang yang berubah, ya. Berubah jadi lead atau prospek. Contoh, contoh, biar teman-teman kebayang, ya. Teman-teman pernah ke mall nggak? Ke mall atau ke sualayan mall di bawah, tuh. Sualayan, gitu, ya. Pernah? Nah, saya mau tanya, teman-teman. Ciki, teman-teman ciki, ya. Ciki yang tuh anak-anak itu. Ciki itu kenapa ditaruh di bawah, bukan di atas? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Tahu, ya, department store itu tuh. Yang kalau ke hypomat, ya, ke truck smart, kayak gitu, ya. Nah, saya mau tanya. Kalau teman-teman ciki, tahu? Ciki, ya, yang citatu, dan sebagainya. Kenapa ditaruh di bawah, bukan di atas? Kenapa? Yes, biar anak-anak mudah ngambilnya. Kebayang sampai sini? Nah, itulah konversi. Kebayang, itulah konversi, ya. Jadi, konversi penjualan. Itu yang dilakukan oleh smart marketer agar konversinya ada. Kebayang nggak, teman-teman? Itu kalau teman-teman belajar dunia marketer, dunia selling, itu teman-teman dibahas tuh. Jadi, kalau teman-teman ke Indomaret, ya, itu tuh, apa, letak rak itu tuh, memang udah di setting. Kenapa? Tahu, kinderjoin? Kenapa ditaruh di sebelah kasir? Kenapa nggak di ujung gitu? Yang ujung itu, apa namanya, deterjen, ya, popok, dan sebagainya. Tapi kenapa kinderjoin itu ditaruh di belakang? Tahu nggak kenapa? Ya, biar anak-anak. Itu kan mahal banget kan? Berapa tuh? 15 ribu ya? Coba, mamak tuh yang tahu tuh. 15 ribu kan? Tapi kalau dibuka, oh, kecil banget gitu. Duh, ya, memang. Nah, itu, ya, kebayang, ya. Jadi, struktur landing page, itu dibuat kayak gitu. Jadi, kalau teman-teman belajar dunia marketing, struktur landing page itu menggunakan rumus AIK, Attention, Interested, Confection, and Action. Nanti kapan-kapan belajar. Siapa mau belajar landing page? Nanti saya jadualin. Free itu, teman-teman. Jangan khawatir. Saya kasih free buat Anda, ya. Spesial. Nih, nih. Jadi, bikin landing page itu ada strukturnya. Jadi, pakai rumus AIK, Attention, Attention to curiosity, Penasaran, Interested, Nyamakan frekuensi, biar sama, ya. Biar memunculkan empati, biar tahu, biar menyamakan empati, ya. Desire, menunculkan hasrat, Confection, membuat yakin, Action adalah action. SM bisa menggunakan doke efek atau anchor text, ya. Nah, nanti kita akan membelajar, ya. Tentu saja, oke. Nah, jadi, itu ya, pertama, ya. Jadi, masalahnya adalah tombol manual nggak bisa di-tracking. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, ya. Nah, bagi UMKM, ini bagi UMKM, bagi Anda yang mungkin pernah jualan, ya. Oke. Ketika Anda jualan ini, katakanlah Anda punya CS, katakanlah punya CS, 3 deh, 3 CS, Customer Service, gitu, ya. Nah, kalau di sini, ini cuma bisa nanam satu nomor CS nggak? Betul nggak, teman-teman? Cuma bisa nanam satu CS nggak? Betul nggak? Nah, kalau mau bikin 3, berarti bikin 3 yang di-impet, kan? Nah, inilah yang repotnya. jadi kita tidak bisa mengetahui di mana performa yang paling bagus. Nah, itulah fungsinya rotator CS, ya. Rotator CS. Jadi, misal, ada CS kita tuh 3, misal, ya. Contoh, kita demo aja, ya. Langsung, ya. Oke, contoh. Siapa, yuk, yang mau jadi CS? Boleh, boleh. Ketik, ketik nomor handphone-nya. Ini saya demo. Kita langsung demo, yuk. Oke, oke. Oh, Mas Dendy. Siap, ya. Mas Dendy, ya. Siap. Ketik, ya. Ketik, ya. Saya ambil 3 di atas, ya. 3 di atas, ya. Siap. Oke, udah, udah. Oke, udah, udah. Mas Dendy. Siap. Mas Dendy, ya. Nah, Dendy, ya. Dendy. Nah, begini, ya. Oke. Kemudian, siapa lagi? Oh, Mas Budi. Siap. Mas Budi. Budi, ya. Oke. Nah, Mbak Lina. Siap, Mbak Lina, ya. Oke. Nah, kalau kayak gini, kayak gini, ya. Coba teman-teman bayangkan. Kalau misalnya saya punya 3 CS. Teman-teman tahu nggak performa paling bagus tuh yang mana? Nah, apakah Mas Dendy, apakah Budi, atau Kalina? Teman-teman tahu nggak siapa yang paling performa paling bagus? Kecuali ditanya ya. Kalau misalnya pakai tools, tahu nggak, teman-teman? Nggak tahu. Nah, kalau pun teman-teman tahu, rugi nggak? Misalnya, ini misalnya, Mbak Lina ini ternyata closingnya gede banget. Mas Dendy sama Mas Budi ini kurang. Trackingnya, apa, closingnya kurang banget. Ya, jadi dari 10 yang WA, dia cuma 1 bisa closing. Budi sama. Misalnya Mas Budi dari 10 yang WA, itu cuma 1 closing. Nah, ternyata si Mbak Lina dari 10 yang WA, itu 5 yang closing. Dia banyak. Nah, kalau teman-teman kasih terus ke Dendy sama si Budi, rugi nggak, teman-teman? Rugi nggak? Misalnya, Mas Dendy sama Budi, wah, ini rendah nih. Nah, Mbak Lina nih. Nah, itulah fungsinya rotator. Nah, ini saya demo langsung ya. Nah, di sini, ini saya lihatin ya. Jadi, tools yang saya bangun ini adalah namanya C-E-SYN aja. Yuk, kita cicip ya. Kita cicip gimana sih C-E-SYN aja. Nah, ini saya lagi develop sama teman-teman. Nanti saya tunjukkan tim kita ya. Nah, ini contoh. Ya, ini lagi develop ya. Jadi, yang pertama, C-E-SYN ini ada 3 tools ya. Ini saya langsung aja ya. Saya langsung ya. Ini produknya ya. Saya sudah masuk produk ya. Jadi, ini saya memperkenalkan namanya C-E-SYN aja. Jadi, keadilan sosial bagi seluruh C-E-SYN Indonesia. Oke. Nah, yang pertama, teman-teman ya. Oke. Yang pertama ya. Nah, oke. Oke ya. Nah, ini ya. Jadi, yang pertama itu ya. Oke. Ini saya tunjukkan dulu ya. Pertama, satu bisa rotator. Nah, jadi sehingga Apa mas tujuannya kalau bisa rotator? Maka nanti bisa tahu Oke. Bisa kasih ya. Kasih lead yang paling banyak. Ya, paling banyak ya. Contoh, yuk kita demo ya. Oh, ini Mbak Lina ya. Siap. Mbak Lina ya. Siap. Yuk, kita demo ya. Oh, mana tadi? Hmm, mana tadi, Mbak? Hmm, mana ya? Tentang. Oh, iya ini ya. Oke. Ini ya tadi ya. Oke. Ini benar ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, yuk. Mas share screen belum share screen ya. Oh. Teman-teman kelihatan nggak ini saya demo ini ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oh, kelihatan ya. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan ya? Oke, lanjutnya ya. Oke, nah, contoh ya. Nah, kita masukkan CS kita. Nah, ini contoh saya punya CS ya. Pertama, kita tambah dulu. CS pertama ya. Nah, pertama, namanya siapa? CS kita pertama. Mas Dendi. Oke, kita masukkan ya. Copy. Oke, Mas Dendi ya. Dendi. Oke. Nah, kemudian. WhatsApp. Nah, gunakan 62 ya. 62. Oke. Selesai. Mas Dendi ya. Oke. Lanjut. Kemudian, setelah Mas Dendi. Mas Budi. Nah, Mas Budi ya. Klik tambah. Mas Budi. Nah, gitu ya. Oke. WhatsApp. Ini juga sama. 62. Oke. Klik simpan. Lanjut. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Mbak Li. Mbak Lina. Nah, sekarang. Nah, jadi kita masukkan dulu ya. Mbak Lina ya. Oke. 62 ya. Oh, Mas Dendi tipu. Oh, tipu ya. Oke. Saya ulangi lagi ya. Oke. Oke ya. Saya. Dendi ya. Oke. Dendi aja. Dendi. Saya. Ini aja ya. Saya. Apa. Saya tanda aja ya. Oke. 62 ya. Oke. Nah, jadi saya punya 3 CS. Oke. Itu yang pertama ya. Oke. Lanjut. Nah, katakan saya punya. Ini ya. LendiPet ini ya. Nah, maka saya bikin tombolnya. Oke. Yuk. Kita bikin tombol campaign. Campaign redirect. Yuk. Kita di sini. Misalnya tadi saya promo. Promo keran air ya. Tulis. Promo keran air. Nah, ini November ya. November 2023. Contoh ya. Nah, PURL. Contoh saya pakai ini aja ya. Pesan via online. Nah, contoh. Promo keran air November 2023. Ya. Nah, kemudian. Apa tulisannya? Yang ini. Halo, Kak. Saya pesan promo keran air. Nah, gitu ya. Nah, ini yang seru nih. Nah, tadi kan nggak bisa di-tracking. Nah, sekarang bisa di-tracking. Yuk, kita tracking ya. Nah, kita ambil pixelnya. Nah, ini kalau. Inilah serunya nih. Nah, klik sini ya. Kita ambil pixelnya ya. Oke. Semua fitur. Pengaturan bisnis. Jadi, kita tahu tuh. Berapa yang orang nge-klik tombol itu. Oh, jadi kita bisa tahu performa landing page kita itu berapa. Oh, jangan-jangan. Dari seribu yang datang. Oh, nggak. Oh, cuma satu nih yang nge-klik tombol. Kok bisa tahu? Oh, karena saya bisa tracking. Kebayang nggak, teman-teman? Nah, ini kita ambil ya. Copy ya. Kalau misalnya kita tidak tracking, teman-teman, maka kita tidak tahu berapa sih yang nge-klik tombol itu. Jangan-jangan yang datang kita, apa, manual akhirnya. Apa yang terjadi? Teman-teman nggak bisa ngambil keputusan apakah landing page, teman-teman, bagus atau tidak ya. Nah, kita masukkan ya. Oke. Nah, kemudian kita ganti dengan leads. Nah, lead ya. Nah, lead itu yang ini nih. Ini ya, saya tunjukin. Nah, ini nih. Jadi, trackingnya di sini. Jadi, kita bisa tahu nih berapa sih yang nge-klik tombol itu. Kebayang nggak, teman-teman? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Nanti di apa di... Nah, jadi bisa tahu nih yang nge-klik. Nah, leads ya. Ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya leads ya. Oke, lanjut ya. Nah, baru kemudian saya tambah operatornya. Tambah. Oh, Dendy. Dendy ya. Dendy. Nah, ini tadi. Klik. Oke. Pritosnya satu. Jadi, dia rotasinya satu. Oke. Kemudian, tadi siapa? Setelah Dendy? Oh, Budi. Oke. Kita masukkan Budi. Oke, Budi ya. Budi. Oke ya, Budi ya. Budi. Nah, Budi ya. Satu. Nah, baru tadi siapa tadi? Si Mbak Le. Mbak Lina. Oh, karena closingnya rate-nya tinggi. Saya kasih deh. Dia banyak. Dua. Jadi, ketika dua, dia dua kali dapatnya. Jadi, sekali puteran, dia dua kali ya. Oh, dua nih. Jadi, si Dendy satu, Budi satu. Oh, bukan Budi ya. Sorry. Si Mbak Lina ya. Oke. Si Lina. Lina ya. Nah, dua tuh. Nah, jadi ini ya. Dendy satu kali. Puterannya ya. Budi dua kali. Nah, kalau Lina, dia satu puteran dua kali dapatnya. Kebayang nggak, teman-teman? Di rotator kayak gitu. Kebayang nggak? Oke. Lalu, kemudian kita save. Simpan. Nah, simpan ya. Oke. Kita ambil link-nya. Nah, kita ambil ya. Nah, ini link-nya ya. Kita copy. Nah, copy ya. Sain, salin. Nah, kita masukkan ke landing page kita. Yuk, kita masukkan ya. Nah, landing page saya namanya Mamadija. Nah, ini ya. Yuk, kita masukkan tombolnya. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti bikin landing page, jangan khawatir. Nanti, oh, saya, apa, saya siapin zoom ya. Untuk ini. Nah, kita masukkan tombolnya. Oh, jadi biar nanti kalau ada orang datang, dia di rotator. Nah, kayak gini ya. Klik. Nah, klik sini ya. Klik. Nah, kita ganti tuh. Nah, jadi real rotator ya. Nah, pen-new tab. Oke, kita kasih urgency. Nah, urgency ya. Misalnya kita jualan besok ya. Nah, gitu. Wah, 17 perumunnya tinggal satu hari lagi nih. Nah, update ya. Oke. Nah, kemudian kita iklankan. Oke, iklankan. Kemudian datanglah pengunjung ya. Katakanlah namanya si Daddy ya. Datang pengunjung. Wah, apa nih? Wah, bagus nih. Wah, dia ngeklik tombol. Klik. Loading, 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 loading. Hap. Masuk ke mana? Oh, ke Mbak Lina. Satu. Ya. Oke. Kemudian dia ngeklik lagi. Klik. Loading, 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 loading. Hap. Masuk ke mana? Oh, ke Mas Dendy. Oke. Klik. Loading, 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 loading. Hap. Masuk ke Mas Budi. Oke. Kemudian balik lagi ke Mbak Lina. Oh, dia dua kali dapetnya. Kebayang, teman-teman, sampai sini? Kebayang nggak? Kebayang? Nah, jadi nanti teman-teman nggak perlu ganti-ganti CS. Cukup satu link. Tapi untuk bisa banyak CS. Kebayang sampai sini? Nah, itulah masalah UMKM jualan sana, teman-teman. Jadi, UMKM jualan sana ketika dia jualan, dia cuma satu WA. Dia nggak bisa roteter kayak gini. Nah, dengan tools yang CS ini bisa dengan di-roteter. Jadi, nanti teman-teman bisa skill up. Ya. Nah, itu fungsinya. Gitu ya. Jadi, dua ya. Jadi, yang pertama tracking. Yang kedua bisa dengan roteter. Oke. Kebayang sampai sini, teman-teman. Jadi, ini dua. Jadi, ini dua. Jadi, udah dua ya. Oke. Nah, mana tadi? Jadi, dua ya. Nah, jadi ini roteter. Oke ya. Nah, roteter. Oke. Nah, yang ketiga, teman-teman. Nah, ini yang sering. Ini yang kerennya. Ya, ini yang ketiga ya. Jadi, yang pertama apa tadi? Pertama, apa tadi? Bisa tracking ya. Tracking. Nah, tracking ya. Oke, tracking. Oke. Yang kedua bisa. Bisa roteter. Bisa rotator. Ya, rotator CS. Nah, ini yang seru. Ketika. Contoh. Ketika. Contoh ya. Ketika ada yang beli. Yang beli ya. Contoh, katakanlah. Wah, saya beli. Ah. Misalnya beli ya. Saya beli ini. Saya beli. Oke. Kata si. Si Lina ini. Oh, iya, Kak. Silakan transfer ke sini. Oke. Dia dapatlah invoice-nya. Pertanyaan, teman-teman. Bisa jadi nggak si prospeknya nggak transfer? Iya atau tidak? Jadi, dia udah order nih. Dia nge-klik tombol gitu ya. Klik tombol gitu ya. Klik tombol gitu. Oke. Dia langsung ke CS kita gitu. Ini udah di rotator lagi nih. Nah, udah. Dikasih lah sama si Kak Lina tadi. Iya, Kak. Silakan transfer ke sini. Oke. Pertanyaan, teman-teman. Bisa jadi nggak dia nggak transfer hari itu? Bisa, kan? Nah, maka tugasnya adalah follow-up. Betul? Tugas kita follow-up. Betul? Betul, ya. Nah, kalau follow-up-nya misal katakanlah di bawah 10, masih aman. Jadi, kita bisa copy-paste, copy-paste, copy-paste. Betul nggak? Betul? Kalau misalnya kita copy-paste, copy-paste, copy-paste 10. Coba bayangkan kalau teman-teman bisa mem-follow-nya 100 orang, 200 orang, atau 300 orang, bahkan 1000 orang dalam satu hari. Gempor nggak jempolnya? Gempol, bisa jadi jari ini jadi jempol semua, kan? Nah, untuk itu, teman-teman. Untuk itu, maka CSIN aja ini dipasilitasi, ya, dipasilitasi adalah untuk follow-up WA secara massal. Kebayang sampai sini, teman-teman. Jadi, nanti di sini, nah ini ya, ini, mana CSIN ya, nah di sini, teman-teman, di sini ada untuk follow-up massal. Oke, kita demo boleh? WA bless, betul. WA bless, Mastika. Jadi, WA bless secara massal. Wuh, kayak gitu tuh. Kebayang sampai sini? Kebayang, ya? Oke. Oke, nanti kita demo ini sama team developer-nya langsung. Saya undang sama team developer-nya, ya, nanti langsung aja. Demoin aja, oke, siap ya. Oke, kita lanjut dulu, ya. Nah, jadi bisa WA bless. Nah, WA bless, ya. Oke, oke, lanjut, ya. Mas, WA bless aman nggak kena band? Oh, nggak ada yang aman, teman-teman. Nggak ada, tetap nggak ada yang aman. Gimana cara aman, Mas? Ini saya bocorin, ya. Ini, contoh ya. Saya CS saya itu sekarang udah 4.000 dari satu hari. Gimana caranya? Pertama, kalau WA-nya baru, nggak boleh dibawa, nggak boleh di atas 500, ya. Di bawah 500, ngeblash-nya. Nah, nanti, teman-teman, normal aja. Misalnya, apa namanya, chat, update 1, dan sebagainya. Nah, nanti kalau udah 1 minggu, testing lagi 1.000, ya. 2.000, nanti lama-lama kuat, ya, teman-teman, ya. Nah, itu, ya. Oke. Nah, oke, ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya kenalan dulu, ya, sama tim ini. Nanti, sama, saya kenalin dulu, ya. Oke. Nah, ini, teman-teman, tim CSin itu ada tiga yang muncul. Di belakang masih banyak, sebenarnya, ya. Yang pertama, saya, ini, saya, oh, ya. Saya boleh kenalan dulu tim saya? Ini nyalonong aja, Mas. Boleh saya kenalan? Boleh nggak kenalan? Boleh nggak? Boleh, boleh? Boleh nggak? Boleh ya? Nah, ini, teman-teman, perkenalkan tim kita. Saya, saya sendiri, Andrian Ropai, ini sebagai CEO. Ya, CEO. CEO itu apa, Mas? Chap Everything Officer, gitu. Bukan. Jadi, bagian ngurusin marketing, ya, dan penjualan, dan sebagainya. Ya, jadi, CEO itu bagian itu. Ya, bagian itu. Nah, yang kedua, itu Mas Yudi. Nanti kita kenalan sama Mas Yudi, ya. Mas Yudi. Nah, itu tim developernya. Nanti kita demo WA, ya. Ini langsung Mas Yudi, langsung. Nah, kemudian Kang Komar. Nah, Kang Komar ini support after sale-nya. Jadi, nanti ketika teman masuk group, nanti sama Kang Komar langsung. Spesial. Atau, mau kenalan dulu sama teman-teman Kang Komar? Atau yang lain? Mas Yudi, boleh? Oke, boleh. Oh, ya. Oke, boleh, boleh. Kang Komar dulu, ya. Siap, siap. Oke, saya... Mana ya? Tim. Bentar. Oh, ya, ya. Yes. Nah, ya. Nah, oke, yuk. Oke. Nah, boleh, Kang? Yuk, Kang. Kang Komar dulu, yuk. Silahkan, Kang. Halo. Muncul, ya, suaranya? Yes, yes. Ada, Kang. Ada, yuk. Oke. Yuk, boleh. Kenalan, Kang. Baik, Surah Manraim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya. Ya, baik. Mas Andri, Mas Yudi, dan kawan-kawan semua, ya. Pada malam hari ini, alhamdulillah pada... Bisa hadir, ya, untuk sharing dari Mas Andri terkait aplikasi atau tools CSN aja, ya. Nah, ini memang kehadiran CSN aja ini tidak lain untuk membantu para UMKM untuk memudahkan, ya, mem-follow up lead-lead atau calon pembeli yang masuk, gitu, ya. Karena kalau misalnya cuma punya CS1 sih, mungkin bisa masih pakai manual, gitu, ya, teman-teman, ya. Tapi kalau sudah punya 2, 5, 10, bahkan lebih, nah, ini harus ada tool atau aplikasi yang memudahkan itu. Dan asiknya, berapapun jumlah CS-nya, unlimited lah intinya, gitu, ya, itu bisa di-setting atau di-input, gitu, ya, ke dalam aplikasi ini, gitu, ya. Nah, nanti kita bisa ke campaign redirect, campaign pom, gitu, ya. Terus juga bisa masking URL juga, bahkan sekarang itu bisa nge-blast, gitu, ya. Jadi, asik banget lah, ya, insya Allah, gitu, ya. Nah, nanti akan dibantu juga atau didimukan malam ini sama rekan kami, Mas Yudi, ya. Jadi, kami berharap, ya, teman-teman, nanti ini bisa happy, juga nanti ada peluang untuk pasif income-nya, gitu, ya, mudah-mudahan pada ada pecahannya yang gede, gitu, ya. Mungkin itu, Mas Andri. Oke, siap. Oke, baik, terima kasih, Kang. Oke, nanti Kang Komar nanti bantu teman-teman di grup, ya. Nah, jadi nanti ketika teman masuk, jangan khawatir, ya, after scene-nya keren, teman-teman, ya. Oke, lanjut, ya. Oke, Mas Yudi ada nggak, ya? Halo, Mas? Boleh ketik hadir, Mas? Saya nggak ketemu, nih. Maaf, ini banyak, gitu. Halo, halo, Mas Yudi? Yang bacaan lab komputer, Mas, ya. Hah? Lab komputer. Lab, ya? Oh, itu lab. Oh, siap, 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 lab. Oke, ya, saya nggak ketemu. Oke, ya, baik. Oke, nah, ini Mas Yudi, nih. Ya, nah, ini teman-teman. Yuk, kita demo, yuk. Sama langsung sama Mas Yudi, yuk. Yuk, silahkan, Mas. Ya, halo, halo. Ya, halo, Mas. Sehat, Mas. Di-unmood. Alhamdulillah, sehat, sehat. Oke, Mas. Yuk. Yang weh, ya, Mas. Ya, langsung weh aja. Saya tutup dulu. Nah, oke. Mungkin tadi udah cukup dijelaskan, ya, mengandai fitur-fitur CS-in aja, terutama yang di browser. Nah, selebihnya nanti ada satu aplikasi support lagi, yang itu bisa kita install di desktop atau laptop. Itu namanya CS-in aja desktop. Nah, ini fungsinya untuk WA-BLES. Nah, di sini untuk yang desktop ini ada dua. Itu ada server untuk menjalankan WhatsApp server, dan yang ini untuk tampilan CS-in aja versi desktop-nya. Mas, boleh share, Mas? Share screen-nya, Mas? Belum di-share, ya? Iya, belum. Oke, saya ulang dulu. Udah muncul? Muncul, Mas. Ya, muncul. Teman-teman, teman-teman lain muncul nggak? Boleh yuk, ketik yuk. Muncul, muncul. Ya, ya. Oke, ini sesuai dengan tampilan yang tadi, ya, apa namanya CS-in aja versi browser, di mana versi browser ini kita punya campaign, ada yang namanya redirect. Kalau redirect ini tadi, ya, langsung dia akan redirect ke link WhatsApp, dan juga ada campaign form. Nah, campaign form ini gunanya untuk membuat form. Yang nanti form-nya itu ada datanya, nih, bisa diisi, gitu, datanya. Ini contoh datanya, nih, yang kita dapat, nih. Ini contohnya, misalkan, BRL di sini. Oke. Nah, ini contoh form-nya, nih. Nah, ini ketika form-nya ini diisi, nanti dia akan muncul di sini. Nah, otomatis kita dapat kontaknya, kan? Ketika kita udah dapat kontaknya, kontak ini bisa kita blast dengan menggunakan CS-in aja versi desktop. Nah, di sini versi desktop ini ada dua aplikasi yang harus dijalankan. Yang pertama server, ini untuk WhatsApp server-nya. Dan yang kedua, CS-in aja untuk versi desktop-nya. Secara tampilan ini kurang lebih sama, ya. Cuman bedanya kalau yang di sini, campaign itu hanya ada dua form dan juga WhatsApp. Form pun juga sama isinya. Kurang lebih dengan yang ada di sini. Cuman bedanya dia nggak bisa create, dia nggak bisa create, saya nggak bisa nambah. Dia cuma bisa ngeliat aja. Di sini, form data. Dia juga bisa langsung kirim pesan WhatsApp di sini. Nah, untuk mengetahui status WhatsApp kita konek atau nggak, kita bisa lihat di sini, di atas. Nah, ini inaktif. Berarti server-nya belum aktif. Kita nyalakan dulu server-nya. Kita nyalakan dulu server-nya. Nah, ini. Oke. Udah statusnya udah ready. Dan status di sini juga udah connect. Kita tinggal klik. Kita tunggu ya. Ini dia lagi menghubungkan ke WhatsApp server. Ke WhatsApp. Ke back-end-nya WhatsApp. Nah, ini udah muncul QR-nya. Kita bisa scan QR. Ini saya coba ke sini ya. Oke. Nah, udah. Kalau udah berubah ke QR-nya yang... Ini tampilan standar QR. Itu artinya dia udah connect. Ya, udah connect. Nah, ini kita bisa langsung nih, apa namanya, kirim pesan ke WhatsApp. Nah, di sini kan ada satu kendala ketika orang itu input nomor teleponnya ini nggak sesuai ya. Nah, itu kalau seandainya kita langsung kirim. Nah, si server ini akan ngasih tahu nih, kalau seandainya nomor itu nggak valid. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita bisa melalui... Nah, di sini... Nah, di sini... Nah, di sini... Yang campaign form ini... Comdata. Comdata. Kita download... Datanya. Kita download datanya. Nah, ini kita udah dapet nih. Data yang tadi ya. Kita udah dapet nama, nomor. Nah, ini kita tinggal perbaiki aja. Nah, biasanya kalau Excel itu kan dia auto-formatnya. Ini di depannya itu dikasih. Nih. Sama di sini juga dia dikasih. Nah, ini kita perbaiki. Nah, kalau udah gini kita bisa langsung upload, ya, langsung kirim pesan gitu ya. Kirim pesan ke... Nah, di sini tadi saya udah coba copy beberapa nomor lagi yang ada di cat tadi ya. Ini saya copy sekalian. Saya masukin di sini sekalian. Ini saya simpan. Nah, di sini untuk campaign melalui file Excel itu bisa masuk ke campaign WhatsApp. campaign WhatsApp. P1, 2, 3. Pilih file-nya. Ini ya. It's okay. Kirim datanya. Oke. Udah ada yang masuk dari pesan P1, 2, 3. Nah, teman-teman ada yang masuk nggak? Yang siapa? Mas Rizky, Mas Mustafa, Mas Irfan. Yang tadi ya, Mas, ya? Yang di teman-teman yang ngisi ini tadi ya? Iya, yang tadi. Yang tadi ada beberapa yang saya copy, sih. Mas Munawaro. Ini si Zahratul, Evangelita, Seringatun, Munawaro, Irfan. Kalau yang ini tiga, ini sih. Bukan ya. Bukan ya. Yang dari sini aja. Oke, siap. Oke. Oke, kurang lebih gitu, sih. Siap. Oke, baik. Oke, terima kasih, Mas Yudi. Kita lanjut ya. Oke, siap. Oke, teman-teman. Kebayang nggak? Kebayang nggak, teman-teman? Bayang-kebayang? Jadi, nanti ini adalah nanti bisa nge-blast gitu. Jadi, bayangkan kalau misalnya teman-teman udah banyak tuh customer-nya. Wah, ada 100, 200. Wow, jadi bisa di-blast langsung gitu. Tadi kan Mas Yudi demo-in 10 ya. Coba bayangkan kalau 10 bisa manual lah ya. Kayak gitu ya. Tapi, coba bayangkan kalau teman-teman punya customer 50, 100 atau kayak gini lah. Saya tunjukin ya. Kalau teman-teman kayak gini ya. Ini lihat. Mana ya? Nah, ini ya. Saya tunjukin. Nah, contoh kayak gini nih. Coba bayangkan kalau teman-teman punya customer kayak gini. Ya, ini saya tunjukin ya. Biar teman-teman apa nih? Nggak bisa tidur ya. Wah, luar biasa. Nah, ini nih. Coba bayangkan kalau teman-teman punya customer kayak gini nih. Oh, banyak gitu ke ujung. Oh, gitu. Totalnya ada berapa nih? Ada berapa tuh? Oh, 36 ribu. Satu-satu gitu. Bisa apa? Jempolnya bisa ini semua nggak tuh teman-teman? Nah, ini pakai tools. Jadi kalau teman-teman ingin cepat kayak tadi tuh. Itu cuma 10 ya. Coba bayangkan kalau teman-teman punya customer bisa 10 ribu kayak gini. Seru nggak teman-teman? Jadi nanti bisa rotator CS. Oh, jadi CS kita 3 gitu. Kita bless. Kayak gitu. Nanti closing. Oke. Nanti kalau closingnya saya kasih 10 ribu ya. Jadi gede gitu. Kebayang teman-teman sampai sini? Kebayang nggak? Kebayang, kebayang? Kebayang. Siapa yang nggak kebayang? Yo, yo. Mas, apakah tidak didaktif sama spam? Nah, itulah kenapa teman-teman. Penting sekali spam itu kan kita nge-blash tanpa izin ya. Nah, bagaimana caranya ketika yang tadi order, order ya ke kita. Berarti dia sudah tahu nomor kita. Betul nggak teman-teman? Betul ya? Nah, kayak gitu ya. Oke. Oke. Nah, sekarang teman-teman udah paham fitur-fiturnya ya. Itu banyak sekali masih ada tracking. Jadi nanti kalau teman-teman main affiliate itu ada tracking ya. Nah, ini masking URL. URL, jadi kalau teman-teman main affiliate itu bisa kayak gini ya. Di redirect ya dan semacam-macam. Nah, ini misalnya target URL. Misalnya link affiliate kita. Kemudian CS-in, kode pixel dan sebagainya ya. Oke. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, teman-teman. Bagaimana caranya Anda bisa pasi income? Oke. Ini teman-teman udah tahu ya. Udah kebayang ya. Oke. Kita lanjut. Bagaimana teman-teman bisa ada pasi income? Siap? Ini ya. Hanya malam ini aja ya. Siap-siap ya. Siap-siap ya. Ya, teman-teman. Oke. Siap ya. Siap belum? Siap belum? Siap belum? Yuk. Siap-siap. Oke. Siap ya. Oke. Nah, pertanyaan teman-teman. Ketika saya dan tim tadi demo-in di depan teman-teman. Dan teman-teman sudah tahu masalah para UMKM seperti ini. Ya. Nggak bisa di-tracking. Nggak bisa rotator. Nggak bisa edit otomatis. Nah, kayak gini nih. Ya. Masalahnya nol. Nanti data yang nggak ada. Ya. Kemudian. Oh, nggak bisa rotator. CS-nya. Nggak ngerti nih gimana CS. Kemudian kalau mau blast itu harus manual dan sebagainya. Boros waktu dan sebagainya. Pertanyaan teman-teman. Kalau seperti ini. Dia punya masalah ini. Artinya dia butuh nggak tools kita? Ya atau tidak teman-teman. Para UMKM di luar sana. Dia kan punya masalah kayak tadi ya. Nggak bisa di-tracking. Nggak bisa di-rotator. Nggak bisa nge-blast ya. Misalnya customernya banyak. Pertanyaan adalah. Butuh nggak dia tools ini? Yes. Butuh teman-teman. Saya pun sampai sekarang masih pakai. Kenapa? Kenapa? Ya saya butuh. Bayangkan tadi teman-teman saya tujukan kan. Customer saya udah ribuan tuh. 10 ribu bahkan. Bayangkan kalau saya satu. Wah bisa game for tuh. Kemudian nggak bisa tracking. Nah. Dengan ini saya bisa tracking. Apa tujuan tracking? Nanti saya bisa tahu angka-angkanya. Oke ya. Berarti. Ada peluang nggak kalau dia butuh teman-teman? Ada peluang nggak kalau dia butuh? Ada peluang? Ada peluang? Yes. Nah. Malam ini teman-teman. Saya akan berikan cara. Bagaimana Anda bisa mendapatkan komisinya. Oke ya. Nah. Tools ini teman-teman. Tools ini berlangganan bulanan. Oke. Per 30 hari. Jadi bulanan per 30 hari. Ya. Berlangganan itu. Seperti sewa. Ini sewa teman-teman. Kenapa sewa mas? Ini karena web developer. Website. Ini bukan e-course. Kalau e-course beli sekali. Karena kenapa? Ini website. Website itu ada langganan. Ya. 30 hari. Oke. Nah. Nanti. Nanti. Harganya itu. Harganya itu ya teman-teman ya. Nanti Rp90.000. Per bulan. Jadi. Customer kita. Itu bayarnya Rp90.000. Per bulan. Jadi. Per 30 hari. Ya. Harga normalnya itu nanti Rp159. Nanti diskon Rp50.000. Ini ya. Nanti harganya. Saya tunjukin aja ya. Hal normalnya ya. Normalnya itu Rp140.000. Ya. Nanti. Kita diskon. Ya. Potongan jadi. Potongan jadi Rp50.000. Menjadi. Menjadi Rp90.000. Nah. Ya. Kalau teman-teman pernah lihat. Kalau teman-teman pernah lihat. Rotator dan sebagainya. Ya. Ini paling murah. Ya. Kalau teman-teman. Nanti lihat aja. Ketik aja di Google. Rotator CS. Itu rata-rata mahal. Teman-teman ya. Nah. Selanjutnya. Komisi Anda. Ini komisi Anda ya. Anda dapat 50%. Jadi. Komisi Anda 50%. Oke. Dan. Berarti 50% dari Rp90.000. Berapa teman-teman? Berapa? 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 50% dari Rp90.000. Berapa? Yes. Betul. Rp45.000. Jadi Anda dapat Rp45.000 setiap prospek Anda berlangganan. Kebayang nggak teman-teman? Jadi. Misal. Prospek Anda atau customer Anda berlangganan selama 12 bulan. Maka dia akan. Anda akan mendapatkan komisi dari dia 12 bulan. Kalau misalnya dia 6 bulan mas? 6 bulan. Kalau dia 2 tahun mas? 2 tahun. Kebayang nggak teman-teman? Sampai sini. Artinya mas. Kalau misalnya si prospek atau yang beli melalui link saya. Dan dia berlangganan setiap bulan. Berarti selama itu saya dapat komisi. Yes. Kebayang sampai sini teman-teman? Contoh. Biar teman-teman kebayang ya. Ini saya kasih ini aja ya. Kita pakai X-Mind aja ya. Nah ini biar teman-teman kebayang ya. Contoh ya. Contoh. Ya contoh. Nah misal katakanlah. Ini ya. Misalnya. Ini Anda. Ini Anda ya. Ini Anda ya. Nah ini Anda ya. Misalnya ini Anda. Katakanlah ada si Budi. Nah Budi ya. Budi ini berlangganan sama. Berlangganan melalui link affiliate Anda. Maka Anda dapat 45 ribu. Dan selama si Budi ini pakai. Maka selama itu Anda dapat 45 ribu. Bulan ini dapat 45 ribu. Bulan ini dapat 45 ribu. Dapat ini. Mungkin ada si temannya. Mungkin si Dwi misalnya. Si Dwi gitu ya. Nah gitu ya teman-teman. Maka Anda dapat 45 ribu. Dan seterusnya. Terusnya. Kebayang sampai sini. Dan ini sistem log. Sistem log itu apa mas? Jadi dikunci. Jadi dikunci. Sistem log. Dan yang serunya adalah. Yang jualan bukan Anda. Tapi saya. Sama Kang Komar. Dan sama Mas Yudi. Bertiga. Mau gak teman-teman? Mau gak? Jadi yang jualan bukan kita mas. Yes. Bukan. Siapa yang jualan? Saya. Kang Komar. Sama Mas Yudi yang kayak tadi tuh. Wow. Jadi tugas kami apa mas? Tugas Anda. Hanya ini. Nanti kita pelatihan ya. Di hari. Di hari Rabu ya. Hari Rabu nanti kita pelatihan ya. Jadi tugas Anda. Ini nanti saya ubah ya. Nanti teman-teman undang aja. Semua prospek. Yang ada teman Anda kah. Yang mungkin pakai iklan kah. Untuk belajar. Bagaimana cara membuat script technical sing. Bagaimana membuat CS. Jadi target kita UMKM kan. UMKM. Kita undang UMKM. Anda yang undangin gitu ya. Pakai link affiliate Anda. Katakanlah Anda dapat 110 lead. 20 lead. 100 lead gitu ya. Dan tiba-tiba. Di antara lead Anda. Dia pakai tools ini. Maka selama itu Anda dapat komisi. Dan serunya. Serunya di log. Di log. Jadi misalnya ada affiliate lain ya. Misalnya affiliate lain ya. Affiliate lain nih. Ya. Kompetitor Anda gitu ya. Nah. Si Budi ini mau pindah ke sini. Nggak bisa teman-teman. Di log. Sama. Misalnya ini teman Anda nih. Teman Anda namanya Rudy. Misalnya. Si Iwan aja ya. Iwan gitu ya teman Anda. Nah. Anda terlambat promosi. Oh. Dia udah sama affiliate lain nih. Oh. Si Iwan mau pindah ke sini. Nggak bisa teman-teman. Karena sudah di. Kunci. Kemayang sampai sini teman-teman. Jadi system lock ya. System lock. Jadi cepat-cepatan. Nah. Siapa yang cepat. Dan banyak leadnya. Maka Anda punya kompetensi. Penghasilan yang banyak banget. Kemayang sampai sini. Kemayang. Oke. Siapa yang mau. Udah kayaknya panas gitu. Aduh mas panas. Mas linknya cookies. Oh enggak. Cookies. Kita nggak main cookies. Kita main lock. Jadi teman-teman. Tugasnya. Tugasnya hanya ngajak. Teman Anda. Customer Anda. Atau siapapun di luar sana. Untuk ikut zoom. Itu aja. Ikut zoom. Nanti saya. Kang Komar. Ya. Dan Mas Yudi. Yang paparan. Kelid Anda. Anda tinggal duduk aja. Kemayang itu teman. Jadi kita nggak jual. Yes. Kita yang promosi. Ke Anda. Oke ya. Kemayang teman-teman. Nah. Bagaimana Mas. Biar closing ratenya tinggi. Closing ratenya tinggi itu. Apa Mas. Probabilitas. Nah. Maka. Kita akan fasilitasi. Si customer kita. Ini teman-teman. Jadi bukan hanya. Toolsnya. Dia dapat. Tapi dia dapat panduan teknik closing. Senilai 399. Jadi dia itu dapat. Teknik closing. Yang kedua. Dapat skrip teknik closing. Skripnya. Jadi CS kita. Latih. Dan sebagainya. Dan kemudian. Dapat zoom gratis. Zoom. Ini. 990. Dan group member. Nah. Pertanyaan teman-teman. Jadi tampak murah enggak. 90 ribu tadi. Jadi tampak murah enggak teman-teman. Jadi tampak murah enggak. Kalau kayak gini. Ya. Sama kayak beli e-course gitu. E-course kan berapa tuh. Mahal banget kan. Oh. 400. Makan terlalu murah. Betul. Yes. Nah. Ini. Cepet-cepetan. Ya. Oke. Ya. Oke. Ada pertanyaan-pertanyaan. Nah. Coba bayangkan teman-teman. Coba anda bayangkan. Kalau seperti ini. Misal. Nanti teman-teman. Saya latih hari Rabu ya. Hari Rabu. Saya latih. Anda. Saya latih pakai Facebook ad. Biar cepat. Ya. Contoh kayak gini nih. Jadi biar anda tuh cepat. Jadi. Contoh ya. Nih. Biar dapet. Cepat prospeknya nih. Ini. Contoh nih. Ini. Dapet 20. Dapet. Dapetnya cepat. Gitu ya. Jadi jangan lama kita ini. Wow. 13. 23. Oh. Saya ada. Saya ada. Apa yang kena ban ya. Mana yang kena ban ya. Nah ini. Ini ya. Saya latih. Oh. Saya cepat. Kita pakai iklan. Jadi nanti di hari Rabu. Saya demokan. Jadi nanti saya demokan. Teman-teman dapat 100. Tercepat ya. Jadi 100. Tercepat. Jadi biar cepat. Gitu ya. Nah ini tentu. Dapet 700. Dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Nah lanjut ya. Oke. Jadi di hari Rabu. Hari Rabu ya. Oke. Nah. Coba bayangkan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman dapat 10 pembeli. Dikali 45 ribu. Anda dapat 450 ribu per bulan. Jadi selama 10 orang ini berlangganan setiap bulan. Maka selama itu Anda dapat ini. Coba bayangkan kalau ada 100 pembeli. Yang melalui link Anda. 100 dikali 45 ribu. Jadi 4.500.000 per bulan. Coba bayangkan kalau teman-teman dapat 1.000 pembeli. Di 45 ribu rupiah. Berarti 45 juta rupiah setiap bulan masuk ke rekening Anda. Nah pertanyaan adalah Anda mau nggak? Boleh ketikan yang mau. Saya siap. Saya infokan selanjutnya. Bagaimana Anda bisa ikut. Untuk ikut zoom hari Rabu. Dan bagaimana Anda bisa menghasilkan 45 juta ini. Dan nanti di hari Rabu saya akan demokan bagaimana 100 lead pertama. Nah ini saya kasih kabar buruknya ya. Kabar buruknya. Kabar buruknya cepat-cepatan. Ingat ini dikunci. Kalau teman-teman tidak. Take action malam ini. Saya ngiklan. Jadi besok saya sudah mulai ngiklan. Begeri-gerian. Nanti di hari Rabu ya. Rabu depan saya sudah ngiklan besar-besaran. Nah kalau prospek Anda melihat iklan saya. Dan dia daftar link saya. Nah maka wassalam teman-teman. Ya jadi lead Anda milik saya. Gitu ya. Nah ini saya buka untuk terbatas ya. Hanya malam ini saja. Dan ini tidak. Ini spesial buat Anda ya. Jadi nanti hanya malam ini saja. Nanti setelah hari Rabu kita action. Ya. Nah Anda dapat 100 lead pertama. 200 lead pertama. 1000 lead pertama. Dan Anda bisa duluan. Bisa mendapatkan penghasilan ini. Oke. Siap teman-teman untuk tahu bagaimana cara daftarnya. Gimana? Oke. Siap. Siap. Oke. Nah ini teman-teman. Ya ini saya kasih bocoran ya. Untuk Anda bisa dapat pasir income. Pertama caranya adalah Anda pengguna CSIN. Nah ini ya. Artinya Anda menjadi member. Nah jadi caranya yaitu menjadi member. Oke. Menjadi member. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua. Investasinya. Investasinya berapa teman-teman? 90 ribu. Ini untuk satu bu. Satu bulan. Oke. Satu bulan. Oke. Nah ini saya akan cari yang serius saja malam ini. Ya. Saya mau cari yang serius malam ini. Dan nanti hari Rabu. Saya latih Anda dapat 100 lead pertama. Jadi beruntunglah bagi Anda yang action malam ini ya. Nah khusus malam ini yang benar-benar serius ya. Yang serius ya. Anda berlangganan 6 bulan. Kalau 6 bulan berapa teman-teman? Kalau 6 bulan dikali 90 ribu berapa? Berapa ya? Berapa? 6 bulan. Langsung berlangganan 6 bulan berapa? Ya sebetul 540 ribu. Nah jadi Anda berlangganan 6 bulan. Investasi 540 ribu. Ya. Berapapun malam ini yang datar. Mau 10 mau 20. Kita gas hari Rabu. Ya. Anda duluan dapat leadnya. Banyak-banyak-banyak. Banyak-banyak. Nanti saya, Kang Komar, dan Mas Yudi yang akan paparan. Nanti teman-teman tinggal duduk saja. Nanti saya latih Anda. Oke. Nah ini biar teman-teman semangat. Mau nggak saya kasih bonus lagi 6 bulan. Jadi dapat 12 bulan. Mau nggak? Jadi. Usus malam ini. Ya. Ini nggak diskon. Tapi saya kasih biar lebih panjang lagi. Jadi 12 bulan. Jadi 6 bulan. Ya. Ditambah. Ditambah. Saya bonus ya. Bonusnya 6 bulan ya. Jadi teman-teman lebih panjang gitu. Bonusnya 6 bulan. Ya. Jadi investasinya. Jadi bonus 6 bulan. Ya. Sorry ya. Bonus. Bonus 6 bulan. Oke. Menjadi 12 bulan. Jadi teman-teman kalau dirupiakan. Sebenarnya 1 bulan. Teman-teman hanya investasi berapa? Ya. Hanya 45 ribu. Nah. Ini saya kasih linknya. Jadi cepat-cepatan. Malam ini silakan daftar. Ya. Silakan langsung transfer. Ya. Nanti di hari. Hari Rabu. Kita demo. Ya. Saya akan jelaskan. Gimana teman-teman. Bisa dapat lead pertama. Nah. Ini saya kasih linknya. Ya. Jadi cepat-cepatan linknya di sana. Oke. Saya demokan dulu. Gimana cara daftarnya ya. Oke. Saya demokan dulu ya. Sebentar. Nah. Ini ya. Oke. Yuk. Kita demo ya. Contoh. Ini contoh. Misalnya. Nah. Klik di sini ya. Nah. Klik di sini. Oh. Sorry. Saya demo dulu ya. Oke. Sebentar. Ini contoh ya. Nah. Ini ya. Oke. Caranya klik aja di sana. Klik ya. Klik di sana. Ya. Saya demokan. Klik. 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 Oke. Nah. Kemudian. Oh. Sorry. Saya logot dulu ya. Logot dulu. Nah. Klik di sini. Klik. Oke. Misalnya. Nama Anda. Ahmad. Misalnya. Ahmad. Ya. Tulis aja. Ahmad. Sesuaikan dengan. Apa namanya. Email Anda ya. Email.com. Password. Misalnya. Nah. Kemudian nomor handphone-nya. Pastikan. Sesuaikan ya. Nomor handphone-nya ya. Klik. Buat. Sekarang. Nah. Kemudian. Nanti semua dapat. Tagihannya ya. Nah. Ini silahkan transfer sesuai dengan angkanya. Pastikan transfernya sesuai dengan angkanya ya. Biar enggak ketukar sama member lain. Silahkan aktifkan. Silahkan transfer. Konfirmasi dengan. Admin. Hari Rabu. Saya akan latih Anda. Dapat 100 lead pertama. Agar Anda bisa cepat ya. Nah. Beruntunglah bagi Anda yang ikut malam ini. Karena kenapa? Anda duluan. Bayangkan. Bayangkan kalau misalnya afiliatnya udah seribu. Rugi enggak teman-teman? Misalnya Anda nih. Apa misalnya. Belum action malam ini. Tapi action nanti. Misalnya. Udah seribu gitu. Apa. Afiliatnya. Rugi enggak? Nah. Ini beruntunglah bagi Anda yang duluan. Karena kalau duluan. Bisa cepat ya. Nah. Ini ya. Jadi cepat-cepatan. Oke. Baik. Sebelum ini ada pertanyaan teman-teman. Yuk. Mas saya sudah member. Terus ke. Belum banyak chest yang. Mas saya gimana nih. Oke. Mas kalau yang ikut peripat. Gimana sih mas saya. Mas data affiliate. Kita yang punya. Ya. Nanti tinggal dulu aja. Nah ini nih. Mas Zahar Zain. Cepat ya. Ini kalau teman-teman terlambat. Ya udah. Diambil. Prospek Anda. Diambil. Apa namanya. Teman Anda. Ya. Mas. Berani kalau Mas Andri. Tim dan iklan. Nah ini serunya. Hari Rabu. Anda tinggal copy pasta aja. Jadi nanti di hari Rabu. Anda copy pasta aja. Ya silahkan kan. Nanti kan pakai. Apa. Pakai wajah saya. Kan pakai. Jadi ibarat teman-teman itu. Anda gak harus munculin wajah Anda. Jadi nanti sama Mas Andri langsung. Langsung Anda. Nah nanti ibarat Mas Andri itu. Padahal link-link affiliate Anda. Kebayang gak teman-teman? Kebayang? Jadi. Itu tuh. Futur Mas Andri. Tapi link affiliate Anda. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Mas affiliate dibuka selama. Yes. Jadi. Oh iya. Nanti jadwalnya. Ini saya lihat jadwalnya ya. Jadwal setiap bulan. Setiap bulan kita buka. Setiap bulan kita buka. Yang nanti jualan itu saya. Kang Komar sama Mas Yudi. Yang kayak tadi tuh. Ya. Yang kayak tadi ya. Oke. Mas bisnisnya berapa lama? Oh kita. Karena ini. Apa. Masalahnya UMKM. Jadi dipakai terus teman-teman. Ya. Dipakai terus ya. Mas tugas member apa? Nah ini kalau teman-teman mau mengasihkan uang. Masih make money. Anda cukup datangin lead aja. Ya. Gajah ya. Berarti Mas harus member untuk 5,490. Yes. Betul. Jadi untuk bisa ikutan. Anda investasi segini. Nah segini ya teman-teman ya. Oke. Mas saya mau yang per bulan aja. Boleh. Nanti saya impuin ya. Kita meeting dulu ya. Nanti saya impuin ya. Kalau bagian ini mau 90 ribu ya. Tapi kita fokusin yang ini dulu ya. Daftar aja dulu. Nanti diimpuin ya. Mas kalau bayar 90 ribu dulu. Boleh nggak? Nanti diimpuin. Ya besok ya. Kalau. Tapi teman-teman rugi ya. Anda cuma 1 bulan. Kalau ini kan. Bisa dapat langsung 12 bulan teman-teman. Ya rugi ya. Rasanya ya. Kalau teman-teman cuma 90 ribu. Kalau 90 ribu dikali 12 bulan berapa teman-teman? Berapa? Dikali 12 bulan? Berapa? 90 ribu dikali 12 bulan? Berapa ya? Oh 1.800.000. Eh berapa? 1.800.000. Oh mahal ya malah ya. Nah kayak gitu ya. Nanti kalau 1 bulan boleh. Nanti diimpin lah ya besok ya. Tapi saya meeting dulu sama tim admin ya. Kalau nggak ya mohon maaf ya teman-teman ya. Oke. Mas terampar besok boleh. Terampar besok ya. Mas kalau yang privat gimana? Nah bagi teman-teman yang privat. Nanti kita infoin ya. Karena ini kita beda perusahaan ya teman-teman ya. Karena perusahaannya kita bukan di. Di ini ya. Ini kan sama tim developer ya teman-teman ya. Oke. Lanjut. Mas khusus member No Boncos. Oh beda. Ini beda. Ini bukan e-course ya. Ini tools. Mas lupa password. Oh iya nanti kayak gini ya. Nanti kayak gini ya. Nah klik aja login mas. Atau teman-teman kalau bingung kayak gini. Nah kayak gini ya. Nah tinggal login. Nah nanti ganti password. Nah gini mas ya. Mas masuk ya. Mas kalau member CSIN. Kalau udah ini tiap bulan. Ya. Nah itulah kenapa kalau. Tiap bulan bayarnya Rp90.000. Jadi mahal. Mending langsung dapet Rp12. Kayak gitu tuh ya. Mas saya sudah ikut 6 bulan. Oh langsung aja mas. Mas Andi ya. Oke. Hari Rabu ya. Mas Andi ya. Kita. Apa namanya. Pelatihannya ya. Nanti. Bagi teman-teman yang udah daftar. Nanti kita ini ya. Oke. Baik ya. Mungkin itu ya teman-teman ya. Cukup ya. Nah bagi teman-teman. Mau berapapun yang malam ini hadir. Atau yang action ya. Nah hari Rabu kita akan pelatihan. Kita saya akan undang. Jadi beruntunglah bagi anda yang cepat-cepatan ya. Yang duluan. Karena kenapa. Yang duluan. Anda punya peluang pasar yang besar. Ibarat anda itu. Anda di apa. Masih hutan gitu ya. Jadi anda tuh punya leluasa untuk menebangnya gitu. Coba bayangkan kalau misalnya. Affiliate nya udah banyak. Ya. Oh. Anda udah terlambat tuh. Teman-teman ya. Jadi. Bayangkan. Nah ini ya. Jadi potensi anda bisa menghasilkan banyak tuh. Beli besar. Saya tanya. Kalau misalnya. Anda duluan gitu ya. Enak kan teman-teman. Misalnya anda duluan gitu. Kompetitor itu masih dikit gitu. Enak gak teman-teman. Yang ini teman-teman. Duluan gitu. Duluan. Daripada udah seribu ya. Wow. Enak banget nih. Ini saya kasih bocoran ya. Ini saya punya tim affiliate. Nih ya. Saya bocorin ya. Nih. Affiliate ini udah 7 ribu. Wow. Ini udah crowd banget ya teman-teman. Artinya. Marketnya udah kecil. Tapi kalau teman-teman ini duluan. Wow. Anda duluan beruntunglah. Ya. Anda bisa potensi ini. Kenapa ya? Anda duluan. Kalau anda duluan. Wah. Siap-siap tuh teman-teman ya. Mas. Link daftar mas. Ini buruan ya. Ini ya. Ini daftar ya. Nah. Ini ya teman-teman. Nah. Itu ya. Nah. Itu mas. Ya. Duluan ya. Oke. Mas. Bukan affiliate dari apa. Oh. Nanti kita pelatihan dulu ya. Nanti pelatihan dulu ya. Pelatihan dulu. Pelatihan dulu. Nanti saya jelasin. Gimana cara. Apa. Bikin link affiliate. Gimana cara. Bikin copywritingnya. Gimana cara ngiklannya. Dan macam-macam ya. Kalau teman-teman. Misalnya ini daftar aja dulu. Nanti kan masih hari Rabu ya. Masih lama ya. Jadi kalau teman-teman. Misalnya. Wah. Saya belum punya uang nih. Oh. Tidak apa-apa. Nanti hari Rabu. Nanti diinfoin ya. Daftar aja dulu. Karena malam ini. Tidak ada rekamannya ya. Tidak ada rekamannya ya. Oke. Baik. Cukup ya teman-teman ya. Cukup ya. Cukup. Cukup. Cukup ya. Oke. Nah. Saya ucapkan terima kasih. Dan selamat buat Anda yang action ya. Karena nanti di hari Rabu. Kita akan pelatihan. Jadi. Beruntunglah. Nanti saya akan undang ya. Nanti kita akan. Cepet-cepetan ya. Jadi saya akan latih. Biar teman-teman dapat leadnya banyak. Sehingga nanti. Dan serunya adalah. Yang jualan saya. Ya. Jualan saya. Kang Komar dan Mas Yudi. Ya. Ini serunya. Jadi teman-teman cukup datangin banyak. Customer ya. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman. Untuk hadirannya. Oh iya. Ada yang mau belajar line dipit ya. Kemarin ya. Mau saya. Jadwalin belajar line dipit. Mau. Mau. Saya jadwalin belajar line dipit. Free. Free. Ya. Free. Free. Mungkin 2 jam ya. Saya kasih ilmu daging ya teman-teman. Mau. Oke. Siap ya. Nanti saya. Mungkin minggu depan ya. Saya jadwalin. Ya. Minggu depan ya. Insya Allah. Saya lihat jadwalnya dulu. Bagi anda yang mau ikutkan belajar line dipit. Yuk. Nanti saya undang ya. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman. Untuk hadirannya. Susah sebut semuanya. Sampai jumpa di next zoom. Bila ternyata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih ya. Ternyata. Ternyata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.